Pemirsa sebanyak lima orang terduga pengguna dan pengedar narkoba ditangkap personil resursus narkoba Polres Padang Lawas saat melakukan penggrebekan terhadap satu kawasan permukiman warga yang dikenal sebagai kampung narkoba di Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas. Di lokasi yang sama, petugas juga mengamankan barang bukti sabu-sabu seberat 7,63 gram. Di tengah guyuran hujan deras, personil sat narkoba Polres Padang Lawas beserta tim gabungan melakukan penggrebekan satu kawasan permukiman warga yang dikenal sebagai kampung narkoba di Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Rabu Malam. Dalam penggrebekan di salah satu rumah warga yang berlokasi di kawasan padat penduduk desa Padang Matinggi, petugas menangkap lima orang yang sedang asyik pesta narkoba serta mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 7,63 gram yang dibungkus plastik transparan. Kepala desa Padang Matinggi, Arwin Syaharahab, mengapresiasi tindakan petugas kepolisian yang melakukan pembersihan desa mereka dari peredaran narkoba. Sementara menurut kasat narkoba AKP Agus M. Butar-Butar, penggrebekan ini merupakan bentuk komitmen polisi Polres Padang Lawas pemberantas peredaran narkoba di Padang Lawas. Saya selaku sekolah desa-desa Padang Matinggi merasa senang dengan adanya pemberantasan dari kepolisian Padang Lawas atas tentang narkoba ini. Dari TKT kita amankan lima orang tersangka, satu orang pengedar atas nama Jukipi Harahab dengan barang bukti 7,63 gram sabu dan empat orang pemakai dan positif hasil tes urin setelah kita lakukan pengecekan di lapangan. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat undang-undang tentang narkotika nomor 35 tahun 2009 atau pasal 114 ayat 1 dengan ancaman hukuman minimal lima tahun, maksimal 20 tahun penjara. Sedangkan bagi para pemakai, akan diwajibkan menjalani rehabilitasi bekerjasama dengan BNN Tapanuli Selatan. Dari Padang Lawas, Warsono, Ainews, melaporkan.